PEMBICARA 1 Jika pengumuman penerimaan telah keluar, pendaftaran CPNS pun hanya bisa dilakukan melalui satu pintu, yaitu portal sscn.bkn.go.id Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Tabalong Wartoyo mengatakan, Meski formasi belum diumumkan, baiknya calon pelamar CPNS mempersiapkan dokumen kelengkapan pendaftaran, agar terhindar dari kesalahan saat memasukkan berkas. Informasi awal itu sementara nanti mungkin fotokopi ijazah, terus pasfoto, KTP, kebiasaan itu nanti kalau surat SK, ada yang dari kepolisian, surat SK, Sama kartu kuning itu biasanya kalau yang bersangkutan sudah dinyatakan, lurus biasanya gitu. Tapi nanti untuk secara resmi kita menunggu dari BKN Pusat dulu. Selain mempersiapkan berkas, Wartoyo menyarankan ada baiknya pelamar juga mempersiapkan segala hal agar bisa lolos seleksi, seperti mempelajari kisi-kisi soal tes CPNS. Syarif Hidayat, Tivita Balong melaporkan.